Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel semoga bapak ibu semua masih selalu dalam keadaan sehat ya amin baiklah langsung saja pada kesempatan kali ini kita kembali sharing tentang pekerjaan di IRKM Madrasah ya portalnya IRKM Gemenag kali ini saya akan sharing bagaimana sih apa yang harus disiapkan ketika Madrasah mau melakukan mengisi menu realisasi ya menu realisasi bagi Madrasah yang sudah menjadi sasaran dan baru pertama kali mengerjakan ini harus dilakukan karena banyak sekali pertanyaan di komentar maupun lewat media sosial ya ini kok rekeningnya gak muncul ini kok bagaimana oke kali ini kita akan sharing tapi jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu like komentar dan berbagikan barangkali ada yang baru menemukan channel ini tombol subscribe nya masih merah untuk ditekan ya terima kasih langsung saja bapak ibu ketika post sudah dicairkan maka langkah yang harus dilakukan oleh Madrasah adalah mengisi di menu realisasi ya ini fokus di menu realisasi kemarin pada saat awal tahun kita fokus di menu rencana ya mungkin pada saat awal membuka kita mengisi EDM ya EDM dan rencana ya EDM setahun kemudian profilnya juga bisa dicek nah ketika mau mengisi menu realisasi untuk menu pendapatan ya pastikan untuk mengisi realisasi pendapatan ya pastikan bahwa nomor rekening sudah diset ya nomor rekening sudah diset untuk saya ulangi untuk realisasi pendapatan pastikan bahwa nomor rekening sudah disetting oke caranya di menu pengaturan disini ada rekening bank silahkan jika masih kosong ini disetting tambahkan nama banknya apa misalnya tabangnya mana silahkan ditulis ya nomor rekeningnya apa misalnya nama rekeningnya disimpan nanti maka ketika mengisi menu realisasi pendapatan nomor rekening yang kita input ini akan muncul demikian juga jika kita punya relasi yang memiliki rekening yang akan kita bayarkan melalui transfer maka nomor rekening tersebut juga silahkan di input disini tinggal ditambahkan ya jadi tidak hanya rekening bos kita tapi rekening relasi kita ketika kita mau pembayaran bos melalui transfer oke itu untuk yang pertama ini sering menjadi pertanyaan di beberapa media ya maksudnya di kolom komentar juga siapa yang bertanyakan itu saya posting kembali kemudian di menu pengeluaran kegiatan pastikan bahwa penerima sudah di input penerima sudah di input penerima adalah relasi atau pihak dua yang akan menerima pembayaran dari dana bos kita langkahnya sama masih di menu pengaturan di atas ya disini ada penerima silahkan akan ditambahkan tipe penerimanya apa penyedia itu bisa toko bisa perusahaan ya kemudian individu misalkan ini untuk honor transport dan lain-lain ya individu jadi ada tiga item disini penyedia individu institusi silahkan pilih sesuai dengan tipenya misalkan saya tulis penyedia toko kan abcd abc misalkan ini tidak harus dipilih diisi semua ya bapak ibu ini opsional cukup yang dibintangi saja yang diisi yang lain opsional lebih lengkap lebih baik Oke ini sudah ada satu penerima dari sekian banyak relasi yang akan kita bayarkan menggunakan bos maka silahkan di input disini jadi ini yang sebenarnya sudah saya sharing di video saya sebelumnya ya untuk tutorial cara menambahkan penerima silahkan bisa dicek di kartu di atas ya untuk tutorial tata cara bagaimana menambahkan penerima yang akan menerima dana bos kita silahkan bisa di klik link di atas ya bapak ibu sekalian linknya saya share di atas kemudian bagaimana cara untuk menambahkan rekening input rekening setting rekening silahkan bisa di klik juga link di atas ya Oke kemudian untuk tutorial bagaimana cara melakukan realisasi pendapatan kemudian pindah buku silahkan bisa di klik link di atas kemudian untuk realisasi pengeluaran kegiatan silahkan juga bisa di klik link di atas ya sebenarnya semua tutorial terkait aircam sudah saya buat di channel saya ini silahkan bisa di klik juga silahkan videonya di link di atas ya playlistnya semoga bermanfaat dan jika ada informasi terbaru terkait aircam akan saya share melalui channel ini semoga bermanfaat bapak ibu kita ketemu di video selanjutnya terima kasih jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe tekan pula loncengnya kalau tidak ketinggalan dengan update video saya berikutnya silahkan bagikan ke rekan-rekan sekitar sekalian ucapkan terima kasih bagi yang sudah mendapatkan semoga menjadi amal ibadah terima kasih saya doakan bapak ibu semua selalu dalam kesederhanan sehat walafiat dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala amin kita ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati